PEMBICARA 1 Kementerian Agama tidak sepakat dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut Karena kemenak menilai bahwa salam lintas agama yang banyak dipraktekan itu Itu adalah sebuah bentuk praktek yang baik untuk merawat kerukunan umat beragama Sebenarnya kaum muslimin, harusnya muwi dan kemenak ini bersinergi di dalam menjaga akidah umat Islam Terkhusus kalau di Kementerian Agama yang membidangi agama Islam Karena di Kementerian Agama ini kan berbagai macam agama Seharusnya yang mengurus agama Islam di Kementerian Agama bersinergi dengan Majelis Ulama Indonesia Untuk menjaga akidah umat Islam Harusnya mereka ini menyatukan visi dan misi untuk menjaga akidah umat Islam Bukan malah terkesan memiliki visi dan misi masing-masing Apalagi kalau melihat kondisi penerapan moderasi dalam beragama di negeri ini Ini sudah error lah ya Sudah lompat pagar, sudah upset Kemarin yang viral Masjid dijadikan tempat kumpulnya biksu Dan mereka berdoa di dalam masjid Para biksu itu berdoa di dalam masjid Ini kan sudah jelas-jelas Moderasi yang kebablasan Toleransi yang kebablasan kaum muslimin Masjid yang seharusnya dijaga kesuciannya Malah dimasuki orang-orang yang gak sunat Orang-orang yang junub Orang-orang yang tidak pernah membersihkan badannya dari Najis Mughaladho Masjid yang seharusnya dijadikan tempat untuk mentauhidkan Allah Untuk beribadah yang ikhlas lillahi ta'ala Malah jadi tempat untuk melakukan kesyirikan Dijadikan tempat untuk berdoa kepada selain Allah Untuk beribadah kepada selain Allah Ini kan kacau kaum muslimin Jadi kami merasa aneh lah ya Melihat respon dari kementerian agama Terhadap fatwa majelis ulama Indonesia Jadi Fatwa majelis ulama Indonesia Ini sebenarnya harus didukung Ini fatwa yang bagus kaum muslimin Sesuai dengan syariat Islam Masalah agama ini Kita gak boleh campur-campur Gak boleh Hanya berdasarkan niatnya ingin saling bertoleransi terhadap umat beragama lain Gak boleh Tapi kalau masalah muamalah Itu gak dilarang Bahkan diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala justru Menyukai apabila seorang muslim itu bermuamalah yang baik kepada Orang kafir Di dalam Al-Quran jelas Di dalam surat Al-Mumtahanah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak melarang kalian Untuk berbuat baik dan berlaku adil Terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama Dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai orang-orang yang berlaku adil Tapi untuk masalah agama jelas Asbabun nuzul dari surat Al-Kafirun Itu ajakan toleransi terhadap umat Islam dari orang-orang kafir Nabi diajak bertoleransi Gak apa-apa lah Kalian nyembah Tuhan ku sehari Nanti kami menyembah Tuhan kalian sehari Tapi Allah melarang yang seperti itu kaum muslimin Melarang Karena agama ini gak boleh campur-campur Lakum dinukum wali adin Dan kemudian kaum muslimin Kalau melihat panduan dari majelis ulama Indonesia Terkait putusan atau fatwa majelis ulama Indonesia Tentang haramnya Mengucapkan salam lintas agama Itu baik kaum muslimin Baik Ictimak menghasilkan Pemaknaan secara proporsional Sesuai dengan kaedah-kaedah keagamaan Mengenai toleransi dan moderasi Yang diklasifikasi menjadi dua Ada dimensi akidah Berlaku-lakum dinukum wali adin Saling menghargai Ajaran agama Tanpa harus mencampur adukkan Sekalipun itu atas nama moderasi Dan atau toleransi Jika ada aktivitas Atas nama narasi toleransi Dan atau narasi moderasi Yang kelihatannya bagus Tetapi kalau prakteknya Itu adalah mencampur adukkan Urusan agama Itu tertolak secara syar'i Dan juga tertolak secara konstitusi Kemudian Terkait dengan masalah muamalah Perbedaan agama Tidak menjadi halangan Untuk terus menjalin kerjasama Atau at-ta'awun dalam kehidupan bermasyarakat Berbangsa dan bernegara Secara harmonis Rukun dan damai Sebaik-baik kita adalah Yang paling mendatangkan manfaat Dan juga maslahat Khairun nasi ang fa'uhum linnas Nah kau muslimin Konsep toleransi yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia Itu adalah konsep toleransi yang benar Kau muslimin Ya Mereka mengatakan bahwa Apapun yang disebut Sebagai bentuk moderasi Dalam beragama Tapi kalau prakteknya Mencampur adukkan masalah agama Itu tertolak secara syari maupun secara konstitusi Ya kalau konstitusi terserah lah ya Kami gak paham masalah Undang-undang Tapi yang jelas secara syari Itu jelas tertolak Karena apa? Lakum dinukum waliyadin Dan mengucapkan salam lintas agama Itu sudah termasuk Dalam ranah mencampur adukkan agama Ya doa itu kan ibadah kau muslimin Ibadah Kalau orang islam Yaitu urusan agama Umat islam punya ucapan salam sendiri Kemudian orang kafir Juga punya ucapan salam sendiri Dan ucapan salam di dalam islam itu bentuk doa Begitu juga dengan agama lain Mereka punya ucapan salam Yang kemudian juga mengandung doa mereka Kecuali ucapan-ucapan yang tidak mengandung doa Maka itu dibolehkan Ya dibolehkan Dan itu dimasukkan di dalam poin fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Kalau ucapan-ucapan yang tidak mengandung doa Itu gak ada masalah Seperti ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat malam Boleh Silahkan cek fatwa Majelis Ulama Indonesia Jelas disana Bahwa ucapan-ucapan salam yang tidak mengandung doa Tidak ada kaitan sama agama Maka boleh Selamat siang, selamat malam, boleh Jadi toleransi itu Bukan mencampur adukan agama Ya bukan Bukan dengan saling mengucapkan salam keagamaan masing-masing Bukan Toleransi itu adalah dengan membiarkan mereka Dengan agama mereka Ya kita tidak boleh mengganggu Sedangkan kita juga menjalankan agama kita Tanpa harus diganggu sama umat lain Itu namanya toleransi Dan analogi-analogi Sebagai bentuk toleransi yang benar Itu sebenarnya juga sudah banyak dibuat Semisal ada yang mengatakan Gambaran toleransi itu adalah gambaran dua orang yang satu suka kopi Sementara yang lainnya suka teh Jadi masing-masing saling menghargai Jangan memaksa untuk menyukai kesukaan masing-masing Yang suka teh memaksa yang suka kopi untuk suka teh Yang suka kopi memaksa yang suka teh untuk suka kopi Ini bukan toleransi Apalagi kalau sampai kemudian mencampur adukan kopi dengan teh Itu jelas-jelas bukan toleransi Karena apa? Karena membuat yang suka teh tidak bisa menikmati tehnya Yang suka kopi tidak bisa menikmati kopinya Bahkan minuman yang dicampur itu menjadi minuman yang tidak jelas Minuman yang rusak Kopi bukan, teh bukan Begitu juga dalam beragama Jadi bagi kami kalau kemenak itu menentang fatwa majelis ulama Indonesia ini Ini aneh kaum muslimin ya Ada apa kemenak ini? Dan kalau membaca beritanya Dirjen Bimas Islam dari Kementerian Agama Kamaruddin Amin Beliau mengatakan salam lintas agama itu adalah praktik yang baik Untuk kerukunan umat beragama Ini bukan upaya mencampur adukan ajaran agama Umat tahu bahwa akidah adalah urusan masing-masing Dan secara sosiologis Salam lintas agama itu memperkuat kerukunan dan toleransi Ini ucapan yang salah kaum muslimin Ini ucapan yang salah, pemikiran yang salah, gagasan yang salah Ketika orang kafir dahulu menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW Untuk saling bergantian, beribadah kepada Tuhan mereka masing-masing Jelas Masing-masing dari mereka Antara orang Islam dan orang kafir Memahami akidah masing-masing Tidak mungkin mereka meyakini keduanya Mereka meyakini salah satunya Yang Islam meyakini akidah Islam Yang kafir meyakini akidah kafir Tapi tetap Allah SWT turunkan surat Al-Kafirun Yang maknanya penolakan dan melarang untuk melakukan ibadah Yang dicampur-campur Meskipun ya tidak meyakini akidah orang kafir Yang orang kafir juga tidak meyakini akidah orang Islam Tapi jelas dilarang Islam yang dilarang Islam yang dilarang Tidak boleh Meskipun tidak meyakini akidah orang kafir Kalau melakukan ibadah orang kafir ya dilarang Tapi kalau orang kafir Ya jelas mereka tidak dilarang Tidak dilarang untuk sekedar mengucapkan salam kepada orang Islam Ya Jangankan sekedar mengucapkan salam Ya mengajak bergantian menyembah Tuhan Pun mereka mau Itu kalau orang kafir Asal umat Islam mau menyembah Tuhan mereka sehari Mereka mau menyembah Tuhan orang Islam Satu hari Tapi jelas Itu adalah trik mereka untuk menggerus akidah umat Islam Ya untuk menggerus akidah umat Islam Karena jelas Di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan Tidak akan pernah ridho orang Yahudi dan Nasroni Dan secara umum orang kafir Tidak akan ridho kepada umat Islam Sebelum umat Islam ini mengikuti agama mereka Jadi kalau alasan toleransi kemudian mencampur adukan ibadah Itu namanya sudah kebablasan Kau muslimin Kebablasan Kerukunan umat beragama ini Ya akan terwujud Dengan cara yang benar Bukan dengan cara yang seperti itu Saling mencampur adukan agama Bukan Ya akan terwujud toleransi dalam beragama itu Justru dengan menjalankan agama masing-masing Tanpa mencampur adukan Tanpa mengganggu Satu sama lain Maka itu akan terwujud Yang namanya toleransi dalam beragama yang baik Masalah agama masing-masing Tapi kemudian Masih bisa bersama Dalam perkara muamalah duniawi Seperti yang disampaikan oleh Dari Mui tadi Bahwasannya Masih bisa Saling Membantu Dalam perkara-perkara kebaikan Ya bermasyarakat Berbangsa Bernegara Saling membantu Namanya Bermasyarakat Ya saling membantu apa saja Kecuali berkaitan dengan masalah Akidah Masalah agama Masalah ibadah Seperti contoh mereka susah Ya orang kafir susah Kena musibah Punya kerepotan perkara duniawi Kita bantu Kita ringankan musibah mereka Kita hibur Kalau mereka bersedih Kemudian Kalau kita punya makanan Kita berbagi Punya keluasan rezeki Kita berbagi dengan Dengan mereka Itu cara Untuk menjalin Kerukunan umat beragama Ya tapi Tidak mencampur adukan Masalah ibadah Masalah syariat Bahkan Kalau kita berbuat baik Kepada orang kafir Ya Itu justru bisa menjadi Ladang dakwah kita Barangkali Ya Dengan muamalah kita Perbuatan baik kita Kepada mereka Mereka condong Kepada Islam Dan kemudian Masuk ke dalam Islam Kalau orang Islam Tidak menginginkan Orang kafir Untuk memeluk Islam Itu perlu Dipertanyakan Heroahnya terhadap Agama Islam Kau muslimin Ya Kita kasihan Dengan orang kafir Kasihan Karena akidah Kita jelas Ya Orang kafir Dari kalangan Ahlul kitab Orang-orang Yahudi Mereka Masuk ke dalam Neraka Mereka Kekal Di dalamnya Selama-lamanya Sedangkan Kita tahu Neraka Seperti apa Kita kasihan Terhadap orang kafir Seandainya mereka Mati di atas Kekafiran Maka mutlak Kekal mereka Di dalam neraka Itu akidah Orang Islam Jadi Kalau kita Tidak menginginkan Mereka untuk Masuk Islam Selamat Seperti orang-orang Islam Yang nantinya Masuk ke dalam Surga Maka perlu Dipertanyakan Heroahnya terhadap Agama Islam Ya Jadi Menurut kami Dalam masalah ini Majelis Ulama Indonesia Sudah benar Dengan fatwanya Sementara Dari Kementerian Agama Sudah Salah Jelas Jelas Salah dalam Mengeluarkan statement Dalam menanggapi Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan hidayah Petunjuk kepada Kita semuanya Dan Memampukan kita Untuk mengikuti Petunjuk tersebut Semoga Bermanfaat Salam waras Salam akal sehat Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton